Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengekspor dan mengimpor file database ya Jadi pertama-tama pastikan kita sudah jalankan web servernya Seperti ini Kemudian selanjutnya kita masuk di browser kemudian masuk di localhost ya Localhost phpmyadmin Oke ini ada beberapa database disini Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengekspor database dbtoco ya Ini kita akan ekspor kita jadikan dalam bentuk SQL ya Caranya adalah kita pilih database yang akan kita ekspor Selanjutnya kita pilih ekspor ini Kemudian disini akan muncul semua table pada database tersebut Kemudian kita pilih SQL Selanjutnya kita bisa ganti namanya Dengan menggunakan misalkan dbtoco ya Atau nama database lainnya ya Setelah itu kita pilih disini Compress ya Dikompress dengan ship Oke Kemudian setelah itu kita Go ya Nah ini Yang akan tersimpan Kemudian kita pilih simpan berkas Oke Nah itu cara pertama ya Ketika kita ingin memindahkan database-nya atau mengekspor Cara yang kedua sebenarnya itu kita bisa langsung mengambilnya dalam bentuk folder Kalau ini tadi dalam bentuk tipe-nya adalah SQL Caranya adalah kita masuk di Drive C Kemudian sum Kemudian pilih mySQL Kemudian pilih data Kemudian ini Ini yang akan kita copy ya Ini yang akan kita copy Ini sebenarnya adalah database code Begitupun sebaliknya ketika kita ingin mengimpor Mengimpor Caranya adalah kita copy Dalam bentuk folder seperti ini Kemudian kita simpan di Sum, SQL, kemudian data ya Jadi kita tidak langsung mengimpor di phpmyadmin Kemudian yang kedua bagaimana cara mengimpor database Itu caranya kita masuk di sini phpmyadmin Kemudian misalkan kita buat database-nya dulu Misalnya db Db Toko Toko online ya Maksudnya kita ini nama database-nya Setelah itu kita buat dulu Ciptakan atau click Selanjutnya Kita berada pada Database toko online Kemudian kita pilih import Kemudian kita pilih telusuri Kemudian kita cari Database-nya ya Biasanya extensinya itu adalah SQL ya Database-nya ini Misalkan sebagai contoh ini yang kita mau import Kemudian kita open Selanjutnya kita pilih go ya Ya oke berhasil ya Kalau misalnya seperti ini Pesannya Successful finish 40 kris eksekutif Berarti ini adalah tabel-tabel Yang ada pada database tersebut Itu cara pertama untuk mengimport Cara yang kedua Sama ketika kita melakukan proses export ya Berarti data yang ada di sini Dalam bentuk folder Itu kita simpan di folder Data Dalamnya MSKL ya Dari folder MSKL Kemudian kita simpan di data Kemudian kita pastikan di sini Tetapi yang kita harus perhatikan Yaitu database dalam bentuk folder Seperti ini yang kita copy Oke demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton